Halo semuanya, balik lagi bersama gue Riansy, Silverman, sebelumnya jadi Epic Man, teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa like guys ya, gue doakan aja subscribe dan like, gampang dapet epic, big time, short time, rezeki lancar terus, lu dan keluarga lu semuanya sehat-sehat terus, amin ya guys, panggilnya jangan lupa subscribe dan like teman-teman, oke, mantap jiwa ya, nah buat kalian semua yang nyari trik untuk dapetkan short time Gvardiol, Kamavinga, dan juga Fandefan, udah gue upload tuh triknya teman-teman di channel ini, dan itu triknya gacor banget teman-teman ya, bahkan gue langsung dapet 2 short time teman-teman, ya, dari tiket gratisan juga gue dapetnya, Gakil ya teman-teman, yang satu pake trik ajaib ya, itu gacor banget triknya, dan untuk yang nyari trik short time Halland, Palmer, dan juga Niko, itu juga udah gue upload di channel ini, ditonton ya guys, oke, jadi gue mau kasih tau teman-teman semua, bawasannya, nih kita lihat ya disini ya, jadi, kalian tau lah ya, oke, jadi beberapa hal mau gue kasih tau ke kalian, jadi disini teman-teman ya, kita lihat dulu, ini dari Ahmad Sharif ya, yang mana kalau kalian nanya, bang Ahmad Sharif tuh siapa, ini adalah suhu e-football, masternya e-football gitu, PS Mobile dari jaman dulu ya, Jadi kemungkinan penguat tambahan ini kayak token penambahan skill, jadi disini ada 2 penguat, ya, nah 2 penguat, ini itu 2 penguat yang akan membuat rate untuk player kita itu akan besar sekali, ya, dimana kalian tau kan yang namanya guard card ya, pasti disini kalian banyak yang lagi ngumpulin kan untuk rumenegara, aduh bang koin gue, buat rumenegara nih bang, rumenegara akan keluar epic rumenegara, itu bakalan jadi rumen terkuat ya guys, nah tapi sebelumnya, konami menggoda kita dengan epic-epic lainnya, akan ada backup X crossing, itu gacor banget tuh backup X crossing ya teman-teman ya, waduh, jadi kalian tahan-tahan koin ya, apalagi akan ada muncul guard card yang rumornya akan muncul di football 2025, ya, nanti kita akan bahas guard card, kita bahas dulu penguat ini ya, ini penguat 1-2, ya, jadi nanti kayak gini nih, nah ini rumornya akan ada 2 penguat, ya, oke, ini 2 penguat, nah kita baca dulu disini, nah disini, ini dari pro e-football, jangan lupa di follow ya guys ya, di like, di love-lovin, jangan lupa di follow juga, kita harus saling support sama user e-football, jadi disini udah di translate, jadi agak, translateannya agak-agak gitu ya, jadi poin pentingnya disini ada saya menghadiri pemutaran pribadi e-football 2025 dan inilah yang dapat saya sampaikan kepada anda, ya, jadi kita lihat disini, ya, mau gue kasih tau ke kalian, bahwa disini meningkatkan rating pemain secara keseluruhan dengan transisi kebagian ke-25, jadi e-football 2025 itu rating pemain akan besar sekali, bahkan disini kalian bisa lihat Messi bisa ratingnya 110, Neymar bisa 109, Ziko bisa 108, bahkan beberapa kartu pemain lama mengalami peningkatan yang CR lama dengan rating 100, sekarang dapatnya 104, gokil gak guys, jadi itu pemain jadi ratingnya gede banget temen-temen, jadi kalau gede kayak gini, kalau gue pribadi ya, gue kayak kurang 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 senengnya gitu ya, cuma ini masih sedikit kisih-kisih atau bocoran resminya belum ya, konami belum memberitahukan resminya, nanti kita akan lihat ini sedikit, oh akan ratingnya besar seperti ini, ya, kalau nanti terjadi kayak gini ya, kalau gue pribadi kurang suka ratingnya terlalu gede, bener gitu guys ya, cuma yang udah resmi banget info dari konami yang sudah resmi dari konami adalah durasi kontrak ya, dihilangkan, jadi tiket kontrak dihilangkan, pemain kalian yang sekarang kader luarsa, legendary, iconic kalian, pokoknya semuanya lah itu yang udah kader luarsa itu bakalan bisa dimainkan lagi, permanen gitu ya, gak pake tiket kontrak lagi, enak banget ya, akun kita yang banyak pemain kader luarsa, itu bisa kebuka lagi nanti di e-football 2025 mobile, itu udah resmi dari konami ya, infonya udah ada, oke, nah selanjutnya, kalian jangan lupa follow city e-footballnya ya, jangan lupa di love juga, di like-like ini ya, jangan lupa di follow, karena kita harus saling support ya guys, jadi disini kartu kambing, kartu ini tersedia di database hari ini, jadi buat lu semua, guard card ini dulu pernah ada, entah gue lupa di e-football berapa ya, pernah ada di database, kemudian hilang gitu teman-teman guard card ini, nah sekarang muncul lagi ya, di update-an beberapa minggu lagi, lu muncul terbaru guard card ya, di database, yang mana kemungkinan akan rilis di e-football 2025, ya, akan rilis di e-football 2025 mobile gitu ya, kan kita tiap tahun Pasti kebanyakan ada kartu baru, kayak contohnya dulu cuma ada legendary, kemudian past tahun ini ke past tahun selanjutnya ada lagi iconic namanya, kemudian ganti lagi past tahun yang segini ke tahun berikutnya itu ada kartu lagi baru, kayak contohnya ada iconic lah, habis iconic kita ada lagi epic lah, habis epic ada lagi big time lah, habis big time ada lagi showtime lah kartu baru, habis showtime ada lagi kartu-kartu epic tambah penguat-penguat lah, begitu kan ada-ada aja kan yang tiap-tiap tahun e-football berganti ke tahun berikutnya, ada aja gitu yang baru kan, nah ini guard card ini dirumor-rumor kan, akan keluar di e-football 2025 mobile, karena sudah ada di database, ya, nah guard card ini, lu lihat disini, ini city e-football membuat disini, machine-nya bisa 110, CR-nya bisa 110, ini contoh kayak gini guys ya, bang itu kayak gitu bentuk guard card, ya kayak gini, bentuknya, bentuk desain kartunya ya, mirip-mirip kayak gini, desainnya, udah ada di database kartunya, maksudnya, maksudnya desainnya udah ada, cuma kalau ini machine-nya sama CR-nya ini buatan aja, cuma kalau desain kartunya kayak gini gitu ya, ini machine 110, CR-nya 110, bayangkan guys ya, ini pake 2 penguat nih guys, kemungkinan 2 penguat yang tadi di awal itu, itu untuk kartu guard card, jadi, jadi bisa besar banget gitu guys, ratingnya guys, pake 2 penguat gitu guys, oke, nah ini contohnya seperti ini ya, guard card ya tuh, tuh ya, desain kartunya kayak gini guys ya, desainnya ya, gue ngomongin desainnya, kalau ada rumai disini, CR yang 26 Mei 2018, masih 18 April 2007, rumai 7 April 79 ini, buatan aja, cuma desain kartunya atau latar belakangnya kayak gini, guard card udah ada di database e-football, kita tinggal tunggu rilisnya, nah ini contohnya Ahmad Syarif nih, contoh tampilan guard card dulu, 2022, sudah ada guard card, cuma menghilang, nah sekarang muncul lagi, yang mana kemungkinan rilisnya di e-football 2025, mobile ya, oke, nah, oke tuh lu lihat tuh, tampilan guard card contohnya kayak gini, ya, kukil ya, tuh ya, nih kayak gini, nih dulu nih, tampilan contoh guard card tuh, ya, oke, ya, jadi seperti itu ya, nih penguat ini, kemungkinan besar ada di guard card, jadi gimana guys, ya, semakin kesini e-football baru, ya, kita harus semakin apa ya, semakin menyiapkan, eh, coin lagi, coin lagi, kita harus kumpulkan coin lagi, yang nyari, ya, kalian misalnya sekarang incer rumenegara, ya kan, rumenegara gitu kan, nah, kita udah ngumpulin coin, sekali lagi guys ya, tahan-tahan coin, kalian jangan terlalu bernapsu, konami suka gitu, ngeluarin epic atau, ya, yang membuat kita pengen banget gitu ya, aduh, ntar dulu deh buat rumenegara, gue buat ini dulu, ntar kita coin baru 100, 200, 300, di gaca, abis, ntar gira epic negara rumenya keluar, epic rumenegara keluar, gak ada coin, begitu guys, konami tuh suka, emang kayak gitu, nanti udah dapet nih epic rumenegara, alhamdulillah dapet nih bang, nanti tahun berikutnya, e-football 2025 mobile release, ada kartu baril lagi, yang bikin kita harus pengen gaca lagi gitu, gak ada abisnya gitu ya guys ya, begitulah ya, kata konami, cuan-cuan-cuan-cuan-cuan, itu aja guys untuk video kali ini, ya, thanks for watching this next time, bye bye